Terus ini Bang Le juga akan punya tipe-kel petarung juga kan kan Iya tipe-kel petarung kan Halo semua teman gimana nih kabarnya kalian semua semoga sehat-sehat selalu ya Kita berdua doain supaya kalian semua tetap diberi kesehatan Amin Dan dijauhkan dari segala macam penyakit Nah karena sekarang lagi di masa PPKM darurat nih Kak Kita berdua jadi inget nih postingan Blimin yang terakhir Soal keeper darurat Betul Nih kayak begini nih postingannya Disini Semeton udah banyak yang komen nih Siapa kira-kira ya Kak ya yang cocok buat jadi keeper darurat Kalau seumpama kita berdua atau keeper yang lain Mas Wawan, Pak Gremas Ya lagi tidak bisa bermain ya kan Jadi siapa yang cocok ya kan Kita bahas satu-satu Kak Oke siap Dari pertama Dari Willy-Willy dan Paceko Kira-kira gimana menurut kamu nih Kak Kalau Willy kan tinggi Dia kaki panjang, tangan panjang Jangan mau jadi keeper darurat Dia cocoknya pemain volley Main volley cocok Ini kan konteksnya kan kita lagi cari keeper darurat Bukan mau jadi main volley Aduh Bakal gimana gitu kan Bakal gimana kayak Dia kan penyerang juga Tapi tau lah gitu lah Tapi kurang lah Vanu lah Ya Boleh bisa dicoba dulu Cuman kurang ya menurut kamu ya Kurang Pasturnya juga ini tau Oke kita langsung bahas yang selanjutnya ada Melvin nih Melvin Pace Melvin nih garang, tangguh, kekar, menakutin gitu kan Dia kereng ya Kereng ya Apa sih bahasa Indonesia kereng apa sih Kereng ya Kayak Medeni, medeni Menakutkan 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 Dia gareng gitu pokoknya kan Jangan lagi Tapi bagus Bikin striker takut kan Dia punya tendangan juga kenceng juga Jadi buat bola-bola golki Kita bisa langsung Karang Terhentik ya gak Sematuhan semua Gak bisa Susah Kurang ya Kurang Oke deh Kita kasih striker lagi nih Badan juga Mungkin dia lebih tau lagi striker kayak gimana Spasso ya Fitch Spasso Dia tau apa-apa Tau persis lah Tapi kalau striker tuh gak kayak gimana Tapi Apalagi dia jago penalti kan Penal penalti Siapa tau Tapi dia latihannya cuman nendang Gak liat yang kayak keeper Tapi kan kita sebagai keeper pasti ditanyain juga sama mereka Sama mereka kan Iya sih Ya bisa Bisa jadi juga Ya bisa lah Nah Spasso Bisa lah Ini ada keunggungan sedikit lah Bisa apa Bisa nonton Bisa reno Bisa reno Ini sebenernya ada satu lagi nih Gavin Kwan Gavin Kwan nih Dia Dengar-dengar dia dulu sempat Apa Sempat Jadi pemain Pemain basket ya Iya bener Jadi pemain basket Jadi ikut pemain basket Pernah ikut kompetisi Basketball juga Terus DBL Dia kan penyerang juga nih Sekarang lagi ditaruh di penyerang nih Dia juga jago koordinasi juga mungkin Gak? Gak? Pertama Nominasinya ya? Pertama Nominasinya ya nominasi Jeng 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 Mas Zaudi ya tau Mas Zaudi cocok Mas Zaudi punya postur yang bagus Dia sebagai pemain belakang dia punya Baca bola, intercept, intercept Itu kan keeper juga perlu reading the game Gak tau Makanya itu Mas Zaudi kayaknya bisa Sedikit lah Walaupun sedikit tapi bisa lah Mas Zaudi pemain belakang juga Ya tau Ya tau Paham lah pokoknya Kalo aku mungkin mereka udah main belakang Siapa lagi ya Bano Gali bagus jadi keeper ya Ini boleh juga tuh si apa? Fahmi Eh Aduh Aduh Yoh iso Neng iso Neng Yohan Kenapa? Emang kenapa sama Fahmi? Ya orang rapopo aku Tapi biar Fahmi ini Fahmi lagi ini Fahmi rapopo Emang kenapa ada apa sama Fahmi? Orang ada masalah Mungkin keeper kan gak melulu soal postur Iya sih Mungkin dia cepet reflectnya Tapi Fahmi lebih mending pemain ngarep Fahmi atau? Kurang setuju kalau Fahmi Kurang setuju nih Fahmi jadi keeper Oke kita jadiin ini aja lah Fahmi jadiin apa enaknya? Gak ada nih Fahmi fokus trackernya lah Biasanya harus beginian nih ngarep pokoknya Gak jadi gini Jadi untuk pemain lokal Tracker setuju Mas Zaudi Mas Zaudi ya Kalau seriusnya nih Seriusnya kita bicara soal leadership Kalau keeper kan bicara soal leadership Kepemimpinan 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 Kita Ini deh Bang Leo deh Leona Tumpah Mahu Ya kan Ya kan komunikasinya bagus Ya kan Banyak Apa? Eh bacot Hahaha Terus Terus ini Bang Leo juga Akan punya tipikal petarung juga Akan Hahaha Gila ya Gitu kan Kalau Kalo 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 pemain kita Kalian gold goldbolola atas gitu kan Selain kan kamu dulu deh kamu mau pilih siapa? nah aku ini beda gak papa dong iya rapa-apa mau cedengi uang kepeda-peda apa kok bisa nulisnya gomploh kita kaya di jawa ini aku apa jawa? spaso kok spaso sih ya karena dia striker dia tau gimana caranya mengantisipasi pemain depan gitu loh spaso boleh gak sih kita bikin apa untuk keeper cadangannya siapa kalo spaso gak bisa juga kalo aku oke deh kalo kamu spaso ya aku willy deh pilihan pacheco deh ya setidaknya kan dia tinggi jocoknya willy ini raiso raiso rasa dia tuh tinggi cuman utangnya parah ini anak parah parah tapi willy boleh lah dia tinggi juga ya jadi gimana udah itu fix ya berarti 2 orang itu bisa jadi keeper lah ya keeper darurat ya keeper darurat oke thanks for watching guys doain semoga kompetisi sepak bola segera berjalan dan tetep ingat selalu jaga kesehatan jalankan prokes yang sudah berlaku oke bener jadi temen-temen semua kalo mau kemana-mana tetep jaga kesehatan pake masker ya kan oke harus kita harus mengikuti aturan pemerintah supaya berjalan dengan lancar dan doanya tetep sama cepet hilang korondul korona ini atau covid-19 ini dari negeri kita tercinta Indonesia ya kan terus kalo kalian setuju kita bisa undang pemain-pemain lain buat ngobrol bareng kita berdua siapa tau ini jalan terus podcast ini enak podcast ya kan tapi pemain baliuneti jalan pemain tim lain semoga bermanfaat apa yang kita berikan hari ini amin nantikanlah selanjutnya di podcast ini yang belum ada namanya ya sih lebih ke interview lah ya kan ngobrol-ngobrol santri see you baliuneti jaya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati